Kitab Bilangan, Pasal Delapan Kaki Dian Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada saudaramu Harun, Apabila engkau menaruh lampu-lampu itu ke atas kaki lampu, Ketujuh lampu itu harus dinyalakan. Harun melakukannya. Ia menempatkan lampu-lampu itu pada tempatnya, Sehingga menerangi tempat di depan kaki Dian. Dia mematuhi perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa. Beginilah kaki Dian itu dibuat. Terbuat dari emas tempaan pada dasarnya, Sampai ke bunga-bunga emas di atasnya. Tampaknya sama seperti bentuk yang sesuai dengan petunjuk Tuhan kepada Musa. Tuhan berkata kepada Musa, Pisahkanlah orang Lewi dari orang Israel lainnya. Bersihkanlah mereka. Inilah yang akan engkau lakukan untuk membersihkan mereka. Percikkan air khusus dari kurban penghapus dosa pada mereka. Itulah yang membuat mereka bersih. Kemudian mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya. Itulah yang membuat tubuh mereka bersih. Orang Lewi mengambil seekor lembu jantan muda dan kurban sajian yang dipersembahkan bersama itu. Kurban sajian itu terdiri dari tepung yang dicampur dengan minyak. Kemudian ambil seekor lembu jantan muda yang lain untuk kurban penghapus dosa. Bawalah orang Lewi ke depan kemah pertemuan dan kumpulkan semua orang Israel di tempat itu. Bawalah orang Lewi itu ke hadapan Tuhan. Orang Israel akan meletakkan tangannya ke atas mereka. Kemudian Harun menyerahkan orang Lewi kepada Tuhan. Mereka merupakan kurban bagi Allah. Dengan demikian, orang Lewi bersedia melakukan tugas khususnya bagi Tuhan. Katakan kepada orang Lewi untuk meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan. Satu lembu akan dipersembahkan sebagai kurban penghapus dosa. Dan lainnya sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Kurban-kurban itu membuat orang Lewi bersih. Katakan kepada orang Lewi untuk berdiri di depan Harun dan anak-anaknya. Dan berikan orang Lewi itu kepada Tuhan. Mereka merupakan kurban. Dengan demikian, orang Lewi menjadi suci. Mereka berbeda dari orang Israel lainnya. Orang Lewi menjadi milikku. Jadi, buatlah orang Lewi bersih dan berikan mereka kepada dia sebagai kurban khusus. Sesudah engkau melakukan itu, mereka dapat datang dan melaksanakan tugasnya di kemah pertemuan. Orang Israel memberikan orang Lewi kepada aku. Mereka adalah milikku. Dahulu aku mengatakan kepada keluarga Israel agar memberikan anak sulungnya kepada aku. Tetapi sekarang, aku mengambil orang Lewi sebagai ganti anak sulung dari keluarga Israel lainnya. Setiap anak sulung laki-laki di Israel adalah milikku. Baik dari manusia maupun dari binatang. Karena aku telah membunuh semua anak sulung manusia dan hewan di Mesir. Aku telah mengambil anak sulung menjadi milikku. Tetapi aku akan mengambil orang Lewi menggantikan semua anak sulung orang Israel. Aku memilih orang Lewi dari antara semua orang Israel. Dan aku memberikan mereka sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk bertugas bagi orang Israel dalam kemah pertemuan. Mereka melayani untuk semua orang Israel. Mereka menolong mengadakan persembahan yang membuat orang Israel bersih. Kemudian tidak ada penyakit atau kesulitan yang besar terhadap orang Israel bila mereka mendekat pada tempat suci. Jadi, Musa, Harun, serta semua orang Israel taat kepada Tuhan. Mereka bersama orang Lewi melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Orang Lewi menyucikan dirinya sendiri dan pakaiannya. Kemudian Harun memberikan mereka sebagai kurban khusus kepada Tuhan. Harun memberikan kurban untuk menghapus dosa mereka dan menyucikan mereka. Sesudah itu, orang Lewi datang ke kemah pertemuan melaksanakan tugasnya. Harun dan anak-anaknya mengawasinya. Mereka bertanggung jawab atas pekerjaan orang Lewi. Harun dan anak-anaknya melakukan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan berkata kepada Musa. Inilah peraturan khusus bagi orang Lewi. Semua laki-laki Lewi yang berumur 25 tahun atau lebih harus datang dan turut ambil bagian dalam tugas di kemah pertemuan. Tetapi, jika orang berumur 50 tahun, dia akan berhenti dari tugasnya yang berat. Orang yang berumur 50 tahun bertugas menolong saudaranya. Ia seharusnya tidak lagi melakukan pekerjaannya sendiri. Itulah yang harus kamu lakukan terhadap orang Lewi, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya. Terima kasih telah menonton!